Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahilladzi anjala sakinah fi kulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah ya sami ya bashir ya qarib Ya rahman ya rahim Allahumma inna nas'aluka ilman nafian wa rizqan tayiban wa amalan mutakabbalan Allahumma ftahlana hikmataka ya Allah wa ansur alayna rahmataka ya daljalali wal ikram Allahumma a'ina ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma inna nas'aluka imanan kamiran wa yakinan wa yakinan shadiqan wa kulban khosian wa lisanan zakiran duha yang maha menatap berkahi majlis ini limpahi kami dengan ilmu yang membuat kami yakin padamu yang membuat sisa umur ini seluruhnya istiqomah di jalanmu beri kami ilmu ya Allah yang mengantarkan kami husnul khotimah dan mengantarkan kami menjadi ahlul jannah sampaikan salawat salam kami kepada rasulullah sallallahu alaihi wa sallam amin alhamdulillah padahal bismillahirrahmanirrahim kitab al-hikam nomor 253 Tidak ada sesuatu yang dapat mengeluarkan atau melepaskan engkau dari sifat kesombonganmu kecuali jika engkau melihat sifat-sifat Allah Tidak ada yang dapat mengeluarkan kita dari sifat sombong kecuali semakin yakin kepada Allah ini penting dosa yang sangat dibenci Allah adalah syirik inna syirka la zulmun azim sesungguhnya syirik itu kezoliman yang sangat besar dari syirik akan menghasilkan penyakit-penyakit hati lainnya diantaranya takabur la yadkhulul jannah man kana fi kalbih mitkulu darutin min kibir tidak masuk sorga bagi yang di hatinya ada takabur sombong walau sebesar jarroh hati-hati banyak ilmu banyak amal bisa sombong iblis lebih dulu kenal kepada Allah iblis lebih dulu taat kepada Allah tapi ketika diuji oleh Allah dengan Allah menciptakan Nabi Adam maka iblis abak wastaqbaro enggan dia enggan dan takabur Nabi Adam melakukan dosa tapi ujungnya diampuni Allah dan kembali menjadi orang yang ahli surga iblis dilaknat oleh Allah selama-lamanya hati-hati penyakit takabur ciri takabur ada dua batarul haq wa gamtun nas menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain orang takabur tidak suka kepada agama mungkin dia miskin mungkin dia tidak punya pangkat jabatan tapi dia tidak suka kepada agama takabur orang takabur tidak suka kepada majlis ilmu agama seperti ini dia tidak akan mau datang tidak akan mau datang karena majlis ilmu banyak diisi kebenaran tidak akan suka kepada Nabi Muhammad orang sombong dia akan mengidolakan yang lain selain Nabi Muhammad itu sombong hadirin orang sombong tidak suka juga membaca Quran karena Quran adalah kebenaran enggan sekali membaca Quran tidak mau dia lebih suka membeliat medsos tayangan-tayangan ketika ada Al-Quran skip orang yang sombong tidak suka kepada ulama di konteknya mungkin tidak ada ulama sibuk saja dengan berbagai nama pecinta dunia mungkin cenderung tidak suka dekat dengan ulama dan makin sombong meremehkan ulama seakan-akan ulama itu bukan sesuatu yang penting di negeri ini padahal pewaris Nabi orang yang sombong tidak akan berkawan dengan orang-orang yang rajin ibadah tidak akan punya tidak suka bergaul dengan orang-orang yang soleh soleha tidak dia akan bergaul dengan pecinta dunia saja itu diantaranya dan orang yang sombong ketika ada orang yang memberikan masukan dia tidak suka dia tidak suka kepada orang yang memberikan nasihat apalagi kritik oh benci suami sombong lelaki sombong dia tidak mau mendengarkan perkataan istrinya termasuk istri sombong juga mau kemana sombong ini tidak masuk apa saja yang bisa membuat orang sombong ada yang dari casing bisa sombong karena badannya tinggi besar dia akan meremehkan yang kurus kecil yang pendek mungil seakan-akan kalau pendek tidak ke sorga ada yang kepandean dia merasa paling pintar IQ-nya tinggi dia menertawakan yang IQ-nya rendah padahal nanti kita jawab yang bintang kelas dia menertawakan yang ranking 29 dari 30 orang ada yang sombong dari rupa yang cakep cakep suka ngumpul dengan yang cakep lagi yang kasihan yang kurang cakep ingin kebawa cakep padahal perlindungan dari Allah hadirin hati-hati ini wajah itu juga bisa menjadi jalan kesombongan seakan-akan kalau yang kurang cakep itu gagal apalagi nah mulai harta seakan-akan kalau punya harta itu hebat sukses tertipu banyak harta banyak ujiannya banyak harta berat ujiannya gelar hati-hati yang sombong karena gelar kuliahnya S2 lihat yang lulusan SMA seperti rendah padahal boleh jadi yang SMA ini lebih tinggi derajatnya di sisi Allah lihat yang lulusan SD seperti melihat manusia gagal jabatan direktur komandan ketua dia bisa meremehkan karyawannya dari sikap kalau orang meremehkan itu mudah dilihatnya dari nada saja bicara dari pemilihan jari juga sana ini sudah meremehkan karena jari ini tidak akan keluar kepada orang yang dia hormati benar coba mau menikah ke calon mertua saya menikah sama anak kamu pak sudah selesai sudah tahu hasilnya ya apalagi yang membuat sombong dan yang paling berbahaya adalah sombong karena ilmu agama seakan-akan kalau dia sudah tahu banyak agama yang lain pasti ke neraka apalagi kalau dia mengikuti satu kelompok atau majhab atau apalah seakan-akan yang di luar kelompoknya itu tidak akan ke sorga ini sombong dirinya saja belum tentu ke sorga tidak ada jaminan ada orang yang beramal tinggal satu jengkal ke sorga tapi dia beramal ahli neraka di ujung hayatnya dan bahaya sombong karena ibadah ini rajin ke masjid begini bisa sombong juga ini lihat yang jarang ke masjid rumah dekat masjid apa-apa padahal kita bisa ke masjid dengan pertolongan Allah dan yang belum ke masjid dititipkan oleh Allah kepada kita bukan untuk disombongi dan direndahkan hati-hati masih ingat Bapak dan anak yang ke masjid ditikaf lihat yang lain pada tidur anaknya berkata Pak lihat tuh Pak orang ditikaf pada tidur menurut Bapak bagaimana Pak mereka tidur gitu menurut Bapak bagusan mereka mereka tidur daripada kamu bangun ngomongin orang mengerti bisa sombong itu ini ilmu penting karena orang sombong dibenci oleh Allah Iblis kenal ke Allah Iblis duluan taat ke Allah tapi kena penyakit sombong dia adalah orang yang rendah hati karena Allah kecuali Allah mengangkat derajatnya nah lawannya dari takabur adalah tawadu orang yang rendah hati disana ada pasangannya dia adalah orang yang rendah hati karena Allah Allah mengangkat derajatnya memang ada yang rendah hati ada namanya tawadu acting jadi dia merasa bangga jadi orang rendah hati ini sombong karena sebetulnya gak ada tempat bagi kita sombong jadi kita tawadu itu keharusan bukan sebuah sebuah kehebatan keharusan nanti kita bahas ya jadi kalau misalkan merapikan sendal dan kita merasa wah saya ini sudah merapikan sendal berarti dia sombong dia merasa tidak layak merapikan sendal ke kantor di bonceng ojek dia merasa beda saya dirut naik ojek berarti dia sombong karena dia merasa lebih dari yang lain atau misalkan jadi seseorang punya jabatan lalu naik pesawat dan di pesawatnya itu di bagian ekonomi kemudian dia merasa spesial itu sombong juga jadi kalau kita merasa sudah tawadu ciri-ciri belum tawadu bingung ya ada yang tawadu itu acting supaya dihormati jadi judulnya merendah untuk menaikan paham tak? tapi harapannya dia rendah hati pakai baju sederhana orang itu tawadu pakai motor kendaraan yang sederhana ingin dipuji ini acting semua ke kantor naik kendaraan tapi semuanya bukan karena Allah semuanya karena ingin agar diketahui dirinya tawadu supaya lebih dihormati tidak termasuk tawadu wah berat ya jadi gimana obat tawadu yang asli obat tawadu yang asli seperti tadi itu yang disampaikan mana saya hilang nih jadi kita hanya baru bisa lepas dari kesombongan kalau kita meyakini dengan sifat-sifat Allah satu apa yang membuat kita bisa lepas dari sombong yang pertama kita harus yakin hak kul yakin wama bikum min ni'matin famin Allah nikmat apapun yang ada padamu yang membuat orang menghormati menghargai memuji pasti itu adalah milik Allah yang tadi tuh yang suka bangga dengan casing gagah cantik saya tidak menyebut kalau perempuan gimana kita nanti terbayang saudara saya yang punya dosa titik titik i ya pintar langsung cut ini ini adalah milik Allah Allah yang memberi bukan karena hebatnya ikhtiar tidak karena Allah mau saja tubuh Allah yang membentuk tubuh seperti ini cerdas Allah yang ngasih otak kuat Allah yang ngasih otot pintar bisa kuliah Allah yang menguliahkan pokoknya apapun yang bisa membuat kita sombong harus yakin ini adalah milik Allah satu itu ya yang kedua ini adalah ujian dari Allah itu yang harus kita yakini itu ini adalah ujian dari Allah jadi bukan ini adalah kesuksesan jadi kalau saudara diberikan sesuatu oleh Allah satu ini milik Allah yang kedua ini ujian buat saya nah orang yang takabur ini milik saya ini hasil saya ya kan berapa banyak korun tau siapa korun korun itu orang beriman bukan ateis bukan musrikin dia beriman korun itu hafal taurat taurat tapi korun jatuh karena dia merasa kekayaan itu adalah miliknya hasil jerih payah hati-hati nih kalau sudah merasa memiliki dan merasa hasil diri sudah akan bermasalah ini hasil perjuangan saya ini dulu ide saya nih sesudah saya pikirkan kemudian saya bekerja keras benar kita mikir benar kita bekerja keras tapi otak ini bisa mikir pasti dengan petunjuk Allah kita bisa bekerja keras siapa yang menguatkan siapa yang menyehatkan berapa banyak yang ingin bekerja keras tapi lemah benar satu apa satu milik Allah dua ujian dari Allah ini ujian punten ya maaf sekali yang lagi ceramah ini kan orang nyangkanya wah Pak Aki membangun Daru Tauhid tidak sama sekali tidak Daru Tauhid sudah tertulis di lauh Mahfuj sebelum saya diberojolkan ke dunia ini sudah ada catatan Daru Tauhid ini saya kawan-kawan diuji oleh Allah diikut sertakan dalam takdir adanya Daru Tauhid ini tidak ada mahluk ini tidak ada teman-teman tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah rencanakan jadi saja kun waya kun jadi A'agim A'amul A'a-a-a yang lain juga B-B C-C D-D yang lain diuji diuji ah ini ujian karena orang pasti ujinya oh hebat hebat apa bagaimana caranya membangun pesantren gimana saya juga kurang arti sebab mikir begini juga tidak kepikir bagaimana membangun pesantren bagaimana mendatangkan orang membiayai ratusan miliar tiap tahun gak kepikir saya buat sholat khusu aja susah halo ini cerita gini bisa tawadu tawaduan juga ah ah dimajal mi alit siapa tugin nomor tilu puluh tilu bohong kan ada yang merendah untuk meninggikan ah saya orang fakir pas ngomong gitu saat mustajab jadi kita fakir betulan hati-hati ya sama-sama yakin jadi harus yakin bahwa ini mah udah takdir saudara kuliah S1 S2 S3 ini itu ujian makin tinggi mungkin nanti jadi profesor Ustadz Mulyadi bisa jadi profesor nanti aduh lebih berat lagi nanti orang lebih menghormat prof aduh sama kiai padahal ini ujian itu kuncinya ini dari Allah milik Allah ujian ada yang ketiga supaya kita tawadu yang ketiga Allah itu tahu siapa diri kita yang sebenarnya aib dosa maksiat tahu persis maaf ya supaya enggak kemana mana aja ini Allah tahu persis siapa yang sedang ceramah ini ilmunya amalnya dosanya maksiatnya kecocokan antara ceramah dengan kelakuannya tidak 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 ada yang tahu yang paling tahu Allah dan juga ada satu lagi yang tahu siapa siapa diri diri i know who i am nah kita jadi sombong karena kita ketipu oleh penilaian orang nah kalau kita yakin Allah maha tahu tentang kita maka semua penghormatan pujian itu tidak ada yang cocok untuk kita itulah sebabnya orang yang tawadu asli itu tidak akan terluka hatinya ketika dia tidak dihormati ketika dia tidak dihargai ketika dia dihina tidak terluka karena dia tahu bahwa dirinya itu tidak cocok dengan penilaian orang dia tahu saya ini bodoh saya ini banyak dosa saya ini hina dan ketika ada orang yang menghina ya itu mah bukan penghinaan dan memang begitu bahkan kita tuh lebih buruk daripada yang dihinakan orang lain ke kita benar benarkah jadi kita banyak terluka tuh bagian dari kesombongan kita banyak sakit hati tuh tersinggung jengkel marah karena kita merasa harus dihormati merasa terhormat tapi ketika kita jujur Allah tahu nih sholat saya tidak pernah khusyuk pikiran kacau mata tidak terjaga ilmu cetek masa lalu jelek tidak cocok antara yang ditampilkan dengan yang asli tidak sama solehnya di depan orang dan ketika sendirian itu kan Allah tahu ketika kita yakin Allah mahat tahu diri kita itu akan membuat kita lebih tawadu nah jadi PR kita memang susah orang tawadu itu kecuali yakin ke Allah yakin semua milik Allah yakin semua ujian dari Allah dan dinilai oleh Allah dan yakin Allah tahu siapa diri kita yang sesungguh tidak ada apa-apanya kita ini tidak ada apa-apanya kita tidak punya daya kecuali Allah yang menguatkan kita tidak punya apa-apa kecuali semuanya titipan Allah kita bodoh kecuali sepercik ilmu yang kita punya cuma dosa aim kalau bisa begini nanti asli itu tawadu tidak ada acting tenang saja tidak berat dia tidak merasa dirinya spesial mungkin orang menganggap wah ini spesial dia sih lempeng saja sibuk dengan apa yang Allah tahu juara ini tidak akan jadi sombong diangkat diturunkan jabatan tidak ada masalah yang penting barokah kebayang tidak ini yang bisa membuat orang bahagia kalau dia lebih sibuk makanya tidak tidak mudah orang jadi tawadu kecuali dia yakin ke Allah itu tawadu asli kalau belum yakin ke Allah ya bisa acting tawadu bahkan supaya nambah nambah keren dengan pura-pura tawadu perlu latihan terutama yang diuji oleh Allah dikasih casing ketua pimpinan direktur itu kan nempel terus so hebatnya dulu ya perusahaan itu saya merintis memang begitu tapi nadanya gak usah pakai udah gitu tenang ya nanti suara dicabut nyawa berhenti ngomong sudah pensiun mungkinkah sombong sombong juga yang jadi direktur dulu anak buah saya udah kakek udah gak usah diomongin itu pengen diangkat kalau dulu ngadit tenyuk atas akit cici diam udah selesai itu semua ada garisnya masing-masing Alhamdulillah tuh si ibu itu sesudah ikut pengajian kami dia pake jilbab apa ini ngaku-ngaku berarti dia merasa dia yang menggubah enggak ibu itu pake jilbab doa orang tuanya karena permintaannya karena jeritan anaknya gak usah nebeng ini perlu diingatkan juga nih kepada semua yang di darut tawhid kalau ada lulusan darut tawhid kemudian jadi apa gitu dikasih oleh dunia oleh Allah jadi tentara polisi jadi pejabat ada jadi jangan ikut merasa berjasa itu lulusan kami apa saudara apa disini juga gak ngasih contoh ya pelajaran saudara juga gak keharti jangan nebeng beken bukan melupa-lupakan pak dulu saya pernah mesantren di darut tawhid oh Alhamdulillah berapa tahun tiga hari oh pesantren kilat yaudah gak kita gak usah merasa bahwa orang sukses itu karena pesantren disini tidak tidak boleh tidak boleh ngaku-ngaku jangan karena bukan itu yang benarnya kita syukur kebagian pahala mungkin sepercik ilmu yang sampai gak usah jadi kotor hati ujub punya perusahaan anak buahnya kemudian bikin usaha eh dia itu oh good eh diem oh good oh good oh good kan ada yang kalau orang anak buahnya kemudian jadi punya usaha seakan-akan tetap anak buah sepanjang hayat gak boleh atau kita senior jadi dokter senior ada dokter junior kita sudah tua ini jadi menteri tetap yang menganggapnya anak buah gak boleh hormat atau disini misalkan lama-lama ada yang jadi ulama ulama besar kecicink cep jangan eh dulu ikronnya saya ngajak cicinkro diam ya gak usah merasa berjasa jangan merasa penting jangan merasa hebat ini penyakit yang akan membuat kita ujub melupakan Allah dan takabur apa was takbaro biasa-biasa ajalah hidup gak usah pertantang-pertantang kalau saudara ditakdirkan jadi pejabat itu juga bukan sukses jadi pejabat itu adalah kurang mantap adalah ujian pasti berhenti gak ada pejabat yang gak berakhir sekala apapun mau jadi presiden jadi raja pasti berakhir mungkin ada yang berakhir jabatan ada yang jabatannya masih tapi barengan berakhirnya dengan berakhir hidupnya pasti berakhir mana Alexander the grid maut namanya the grid mati maka hidup gak usah lah pertantang-pertenteng ya biasa kita ini hamba Allah kita belajar dengan ikhlas kita sungguh-sungguh berusaha bermujahadah mengamalkan nanti ketemu kita dengan takdir kita ada yang jadi pengusaha ada yang jadi ini jadi itu tapi Allah yang ngatur kita sungguh-sungguh benar berusaha benar nah gitu aja sambil tunggu mati ya mungkin ada yang tanya Pak Jokowi gak kebayang atau dari mebel jadi presiden betul tidak iya kan gak kebayang siapa yang tukang mebel sekarang jadi tukang batam balban gak kebayang juga dan kita gak usah pengen sama dengan orang lain karena couplingnya beda-beda ini punten ya kalau A'agim suatu saat udah gak ada ini udah meninggal jangan ngarep-ngarep ada yang sama kan beda-beda tiap orang betul tidak tidak harus ada yang sama dengan A'agim malah kalau sama saya gak mau ya kan karena saya tahu siapa saya gak mau saya tidak mau ada penerus darutahid yang sama dengan saya saya berharap lebih baik dan kalau mirip ngejiplak itu jadi kurang ini kurang wibawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siapa itu saya nudain MZ padahal saya gitu ya jadi jangan niru saya lah nanti eh tersiga lebih jelek lagi udah mati korang niru tuh gak bisa fokus fokusnya adalah kepada tiruannya gak asli ya sudah begitu saja biasa-biasa saja ya santri disini yang dikasih jabatan apapun bukan tanda kemuliaan jabatan itu ujian cobaan gak ada mulia-mulianya makanya dipisahkan tu'til mulka mantasha watangzi'ul mulka mim mantasha watu'izzu mantasha watudillu mantasha biya dikal khair innaka ala kulli syai'in qadir jadi dipisahkan Allah berikan kekuasaan kerajaan kepada siapa yang Allah kehendaki Allah cabut Allah ambil kekuasaan kedudukan jabatan dari siapa yang Allah kehendaki dipisahkan Allah muliakan yang Allah kehendaki Allah hinakan kalau dia lulus Allah muliakan kalau tidak lulus Allah hinakan gak usah ambisius lah kepada jabatan tapi boleh kita ikhtiar boleh ya kalau niatnya amar maruf rahim mungkan tapi ya gak usah stres karena Allah yang menentukan biasa dan kita juga gak usah bukan tidak hormat ya kalau ada tamu pejabat kesini saya akan hormat sebagaimana menghormati saudara tapi tidak usah mengagung mengagungkan seakan-akan kalau wah gak usah itu kan kalau belum ditangkap betul ya kalau udah ditangkap astagradi makanya tanda tangan prasasti itu dikurangilah mudah kita tangan sendiri aja karena pernah suatu saat capek-capek prasasti eh ditangkap ya jadi prasastinya rada-rada udah malu dah lah begitu halo adek-adek gak usah pertantang-pertenteng bersyukur sekolah di darutohid ya syukur tapi gak usah merasa lebih dari yang lain banyak sekolah lain yang lebih baik santri ini yang mengumumkan mempromosikan sekolah kampus darutohid gak usah segala disebut-sebut seakan-akan kalau sekolah disini bekal soleh aku gak boleh promosikan apa adanya aja yang wajar yang asli karena yang menggerakkan orang daftar kesini adalah Allah gak usah pakai bohong sama umroh misalkan MQ travel ya mau umroh ya beritahu aja apa adanya yang wajar nanti yang daftar itu Allah yang ngatur enak hidup begitu melempeng tau cirinya orang yang lempeng apa? tenang ciri orang yang maksiat galau dua ciri orang dosa itu satu selalu gelisah yang kedua yang kedua takut ketahuan orang kalau orang benar maaf lempeng demikian jadi kita tidak mengagung-agungkan bukan berarti tidak menghormati kita hormati manusianya bukan casingnya jelas karena casing itu ujian kita hormat ke tiap orang ya tapi jangan nih misalkan di kantor begini maaf ya kalau ada atasan sopan atasan pergi eh pakai otaknya kenapa ini berantakan itu menjilat namanya kalau ke atasan hormat ke bawahan kasar menjilat namanya bukan begitu kita sopan ke siapapun tidak usah pakai marah-marah karena boleh jadi cleaning service lebih mulia di sisi Allah daripada direktur utamanya tolong santri karya ya siapapun yang punya jabatan itu bukan tanda kehebatan enggak bagi saya orang-orang yang diuji Ustaz Mulyadi berat ujiannya apa aja jawabannya jabatannya Ustaz Ketua Dewan Syariah Darutohid itulah sebabnya saya tidak mau berfatwa beliau aja supaya beliau yang mikul rektor STAI aduh berat ya siapa lagi siap dari apa imam wah gawat eh Ustaz setiap ngimamin dicatat ngimamin ingin kelihatan merdu suaranya ingin kelihatan banyak hafalannya ingin kelihatan sempurna tahsinnya ada yang sholat itu sama sekali enggak ingat Allah waktu ngimamin itu kesempatan untuk pamer hafalan untuk pamer tahsin pamer kemerduan suara pamer lagam enggak ada Allahnya dicatat itu ngejongkeng tapi harus ada yang ngimamin ya jangan wah enggak mau dicatat emang di musjid lain enggak dicatat berat di darut wahid meningkatnya di musjid lain sama musjid lain juga dicatat makanya saya emang semangatnya ngimamin duhur dan asar aman semua ditanya yang paling yang paling nelangsa di akhirat yang ini aduh beneran ini kata guru saya ingat tiap nambah santri pasti dituntut di akhirat padahal tidak semua santri bisa dikenali ya tapi ini amanah paling cuman berapa ribu santri di sini yang berat itu di amanati presiden Indonesia 270 juta ngeyepek itu di akhirat aduh aduh itulah sebabnya saya tidak mau jadi presiden gak ada yang nyalonin ada juga gak ada yang mirli menyiksa diri kalau jadi presiden darutah itu aja udah leneng begini tapi pasti ada yang ditakdirkan ya makanya kalau lihat para pemimpin itu jangan mengagung-agungkan tapi kasihani dengan doa kasihan Pak aduh Pak Jokowi itu kasihan nanti di akhirat itu oh sekecil apapun ada balasannya tuh mikir udah gak usah pengen Pak siapa yang nyalonin ya nyalonin juga kata istrinya eh saya aja gak keurus ya gak pergi ngurus negara cukup segitu ada pertanyaan silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya Santri Labika izin bertanya A apakah boleh mengikuti lomba dengan mengharapkan kemenangan dan hadiah tetapi hadiah yang didapat itu diniatkan untuk amal soleh seperti untuk membantu orang tua terima kasih niatkan saja perlombaannya jadi amal soleh ya daripada cuma hadiahnya kan yang capek itu perlombaannya kalau niat hadiahnya mau dihadiahkan ke orang tua ya kalau menang kalau gak menang gimana suatu saat diundang ceramah di musabakot dilawati Al-Quran aduh itu hati itu tidak suudan tapi didoakan ya Allah semoga semua yang ikut lomba ini yang ikut musabakot ini semuanya jadi juara amin ya pelan karena gak mungkin semua juara kasian betul tuh latihan belajar kalau hanya untuk piala maaf piala hanya plastik kalau hanya untuk piagam kertas kalau hanya untuk uang cepat habis jangan ikut perlombaan niatkan ibadah niatkan dakwah jangan berdoa ingin menang doakan ingin diterima oleh Allah dan bisa menyikapi takdir Allah sebaik baiknya lakukan aja yang terbaik menang gak menang sama aja kok kalau Allah ridhoma udah menang ya mana yang bagus menang jadi sombong kalah jadi dengki gak ada yang bagus ada yang jadi juara tapi jadi ujung memang keliatannya keren tapi jadi sombong mau apa ayo lakukan yang terbaik ihris ada mayan fa'uh wasna'in billah juga mohon maaf kepada santri sekarang jarang santri minta didoakan karena tahu jarang ngedoain menang sebab kalau saya ngedoain menang berarti ngedoain yang lain kalah ya kan halo didoakan supaya jadi amal soleh bisa jadi dakwah dan bisa menyikapi takdir dengan sebaik-baik akhlak kalau menang tetap rendah hati kalau kalah tetap legowo kalau bertanding gak usah iri dengki ya ya lakukan aja yang terbaik siapa tuh kemarin ada seorang atlet masih muda atlet sepeda ketemu di MQ baik nyebut gini tuh rada promosi sejujurnya di MQ baik disana ya toko sepeda ini ada atlet mau pertandingan oh ya dek gak usah mikirin menang lah mikirin aja bersepeda dengan cara yang terbaik semaksimal mungkin niatkan aja lah mudah-mudahan ada pahala dari balap sepeda eh menang pasti bukan karena nasihat saya walaupun katanya ah saya emang gak pikir menang lah ngebose sepeda ya yang terbaik nah mikir menang juga jadi stres kalau takut kalah betul itu te ujian bagi beliau dan bagi yang nasihatin nyajak abdige tanglo ujian memang kalau mau baik mah harus begitu sampai ke hati-hati teh sangat hati-hati lanjut apa mau nanya punten hatunuhun terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh ada tiga poin yang sedikit tapi kita gak akan bersemuka dari tiga itu yang pertama kan tadi yakin semua ini milik Allah ya ya benar kemudian semua ini adalah ujian dan yang ketiga ini Allah tahu dari diri kita sebenarnya saya melihat ini ini ada ada cerita seorang penceramah seorang yang biasa menjelaskan atau memberikan sesuatu kepada orang lain tiba-tiba berhenti ini kalau dihubungkan dengan poin yang ketiga bahwa Allah itu tahu diri kita sebenarnya jadi beliau ini berhenti itu karena takut apa yang dia ceramahkan ini tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan jadi seorang ini belum pantas sehingga dia berhenti tapi akibatnya halayak atau masyarakat ini kehilangan seorang figur nah bagaimana kalau banyak ulama yang menguruhkan diri atau ustaz yang menguruhkan diri karena ketakutan takut ketuk belum belum pantas ya akhirnya setakut bagaimana ini menyikapi hal seperti kan ini ada ada terjadi jadi dalam ilmu tawhid itu ada takut ke Allah ada juga roja kalau kita bikin salah misalnya saya melakukan salah kemudian saya berhenti ceramah berarti saya menganggap bahwa orang itu jadi baik gara-gara saya ceramah kalau kita salah tobat tapi Allah sudah nitipkan ilmu itu juga dituntut oleh Allah Pak tidak semua orang ditakdirkan jadi penceramah dan ilmu penceramah itu Allah yang ngasih itu dua satu amalkan yang kedua sampaikan harusnya tidak berhenti harusnya tobat saja perbaiki diri dan kalau ceramah jangan merasa sudah mengamalkan misal beliau ustad belum haji kemudian beliau dapat ilmu haji ngajarkan haji ya ajarkan aja haji jangan sampai saya tidak bisa ceramah tentang haji saya belum haji tidak bisa itu ilmu yang jangan itu beliau ceramah seakan-akan beliau sudah haji atau tentang jihad pertempuran saya tidak bisa ceramah tentang jihad walaupun saya tahu karena saya belum pernah perang tidak harus begitu itu ilmu amanah dari Allah kalau saya boleh menyarankan kepada beliau ada jeda boleh evaluasi tapi maju terus karena perintahnya juga balik ru'ani walau ayah sampaikan daripadaku walaupun satu ayah ini yang datang ini ini amanah loh ini ilmu ilmu ini dilihat oleh kalau diamalkan atau tidak dan disampaikan atau tidak kepada yang lain bagaimana menurut bapak memang dia pernah ditanya oleh gurunya kalau berhenti bagaimana umat tapi dia tetap tidak akan melanjutkan mungkin sebentar berhentinya sebentar karena kalau tahu bahwa ilmu yang didapat itu adalah amanah dari Allah dituntut juga nanti dituntut pasti dituntut itu kenapa kamu dapat ilmu hanya buat dirimu sendiri emang saya kalau punya ilmu ini gara-gara pintar enggak ini ilmu dari Allah juga lewat guru-guru harus disampaikan yang jangan itu kita merasa sudah soleh sudah mengamal kita harus tetap merasa kalau belum ya belum terakhir Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Izin memperanggalkan diri saya Santri Vida dari SMK Alhamdulillah izin bertanya jadi kalau misalnya ada sesuatu yang perlu diikhlaskan tapi saya sendiri belum ridho untuk mengikhlaskannya kayak perasaan itu suka enggak enak terus sedih gitu mengganjal nah untuk menghilangkan perasaan itu bagaimana ya terus solusi untuk bisa ridho akan ikhlasnya itu bagaimana terima kasih ada ridho ada ikhlas ikhlas itu ketika beramal menolong orang ikhlas sholat ikhlas sedekah ikhlas kalau ridho itu menerima takdir dompet ilang sakit kena musibah itu ridho ini mau yang mana adek mau yang ikhlas mau yang ridho ikhlas A jadi sedang beramal kayaknya mah ridho ini yang apa yang kurang ikhlas ada yang mana ada kurang-kurang ikhlas juga memang bakal sakit hati kalau orang kurang ikhlas itu dia melakukan sesuatu bukan karena Allah ingin diketahui orang ingin dinilai ingin dipuji orang ingin dihargai orang itu nyesek gitu kalau ridho biasanya kita ditimpa sesuatu yang mana adek ketimpa apa misalkan ada batak harus ridho dan gak ridho juga tetap benjol yang mana atude cepat mengikhlaskan sesuatu gitu A apa kejadiannya apa jadi kurang ikhlas ada yang menghina dompet hilang sepatu tinggal satu atau apa masalahnya kepergian orang tua oh maaf orang tua oh itu bukan ikhlas tapi ridho misalnya orang tua meninggal ya ini pasti sedih normal Rasulullah Rasulullah putranya Ibrahim wafat Rasulullah keluar air mata ditanya oleh sahabat ya Rasul kau menangis ini air mata sayang bukan tidak ridho ketakdir akhirnya adek itu sudah nerima takdir hanya punya kenangan sedih ke orang tua ini wajar tinggal berlarut-larut atau tidak jadi pas ingat orang tua kemana dibawanya jadi doa atau tetap jadi ngebayangin orang tua ya makanya juga ibu bapak sudah tidak ada ya saya anak yang tim piatu ya harus sayang ke saya sering usap ya tapi karena sudah terima sudah waktunya pulang ini ibu pulang tinggal sekarang kirim doa yang lebih banyak lagi dan bayangkannya nanti di sorga gitu dunia pasti pisah sorga sorga berusaha agar orang tua jadi ahli sorga kita juga jadi ahli sorga ya deh mohon maaf ya kalau kurang bijaksana kalau ingat keluarkan doa nanti Allah yang nenangin dan tidak usah melau misalkan ini sapu tangan dari ibu itu akan jadi jebakan setan ya harus kita udahlah sedekahkan aja harus mulai lembaran baru tinggal doa yang paling dinanti oleh orang tua gitu dan sedekah untuk orang tua ada yang nanti kalau punya uang bangunkan orang tua masjid ya terima kasih mau ditambahkan Ustaz Allah Allah Masalli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Ajma'in Alhamdulillahi Rabbil Alamin Duhai Allah yang maha mendengar Wahai yang maha menatap Wahai yang menakdirkan pertemuan ini terjadi Ya Allah terima kasih Alhamdulillah Engkau berikan kami menjadi orang yang beriman Engkau limpahi kami dengan ilmu Engkau kumpulkan kami di rumahmu Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati Ya Allah tolonglah kami agar selalu ingat padamu dimanapun kapanpun jangan biarkan hati ini berpaling darimu Ya Allah tolonglah kami agar bisa menjadi orang yang selalu bersyukur atas nikmat apapun yang Engkau beri Ya Allah tolonglah kami agar kami bisa memperbagus ibadah kami kepadamu Ya Allah ampuni selama ini kami lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu lebih sibuk dengan mencari pujian makhlukmu daripada mencari ridokmu ampuni Ya Allah kami jarang bersyukur bahkan berapa banyak karuniamu yang kami gunakan untuk berbuat dosa dan maksia Ya Allah ampuni dosa kami kepada ibu kepada bapak ampuni ampuni dosa kami kepada orang tua yang sengaja yang tidak sengaja Ya Allah Ya Allah ampuni dosa kami kepada keluarga kepada guru-guru kami kepada makhluk-makhluk Allah makhluk-makhluk menolonglah Ya Allah merdekakan dari penjajahan makhlukmu yang zolim mudah bagimu Ya Allah Ya Allah karuniakan kepada kami para pemimpin yang bertakwa para pemimpin yang takut padamu para pemimpin yang bisa membimbing kami istri koma di jalanmu Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana tawakina adabanna subakana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alamursalin alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik ashadu ala ilaha ila anta astagfiru kawatu ilaik salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh